Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adela Yusuf dari kelas Biologi B 2021. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan mikroalga yang berasal dari marga Mikrokoleus. Mikrokoleus ini berasal dari kerajaan bakteria, divisi cyanobacteria, kelas ionovice, bangsa nostokales, keluarga oscilatoria C, dan marganya adalah Mikrokoleus, berdasarkan sumber klasifikasi dari Catalog of Life. Nah, pada tahun 2008, setidaknya terdapat 23 spesies yang berhasil dideskripsikan, walaupun 16 diantaranya ini masih belum jelas. Banyak juga anggota dari genus Mikrokoleus, jenis-jenis Mikrokoleus, yang direklasifikasi atau diklasifikasikan ulang ke dalam genus-genus lain, diantaranya ada Trichocoleus dan juga Coleofasifulus. Revisi pada genus ini didasarkan pada struktur materi genetik, atau revisi klasifikasi berdasarkan molekuler. Sehingga saat ini, setidaknya terdapat 11 jenis yang berhasil didetifikasi ke dalam marga Mikrokoleus, menurut Catalog of Life. Di antaranya ada Mikrokoleus anulatus, ada Sitonoplastes, Girigus, Lacusteris, Lingbasius, Paludosus, Societus, Spumigena, Subtorulosus, Tenerimus, dan juga Mikrokoleus vaginatus. Sekarang kita akan membahas mengenai karakteristik dari marga Mikrokoleus. Mikrokoleus ini merupakan alga multiseluler yang bentuk tubuhnya itu berupa filamen atau seperti benang. Memiliki warna yang hijau biru kusam, hijau zaitun, hingga hijau kecoklatan. Sel-sel dari alga ini tersusun rapat dengan bentuk yang silindris dan isodiametri. Jadi sel-selnya ini itu memiliki bentuk yang sama dalam satu filamen. Tidak ada bentuk sel yang berbeda, semuanya itu silindris. Kemudian pada bagian ujung apikal ini sel-selnya berbentuk kerucut atau dia menyempit. Nah pada filamen dari sel-sel alga ini itu tidak ditemukan adanya heterokista dan juga akinet. Sehingga dalam satu filamen ini semua bentuk selnya itu sama, tidak ada yang berbeda. Nah filamen-filamen ini, jika kita perhatikan pada gambar sebelah sini, ini berbentuk lurus, silindris, dan juga isodiametris. Jadi filamennya itu sama, tidak ada yang bentuknya berbeda. Kemudian dengan sedikit atau bahkan tidak ada penyempitan dinding filamen. Nah filamen ini kemudian tidak bercabang, hanya satu buah filamen yang lurus dan meruncing pada bagian ujung apikalnya. Hal yang unik dari marga mikrokolius adalah mereka hidup berkoloni dalam sebuah selubung. Nah dimana dalam satu selubung, jika kita perhatikan pada gambar ini, ini jumlah filamen atau alga dan mikrokoliusnya ini bervariasi. Ada yang sedikit, hanya dua sampai tiga, bahkan ada yang lebih dari seratus dalam satu selubung ini. Nah di bawah sini ini adalah gambar dari selubung tersebut. Jadi untuk selubung ini itu dia luas dan juga memiliki bentuk yang silindris, kemudian teksturnya halus, tidak memiliki warna seperti agar-agar. Kemudian jika diperhatikan ini bentuknya, itu seperti lurik memanjang dan tidak beratur. Kemudian biasanya terbuka pada bagian ujungnya. Maka jika kita perhatikan gambar yang di tengah ini, nah ini banyak filamen-filamen yang berada di dalam selubung, tapi ada juga bagian-bagian yang di luar selubung karena bagian ujungnya biasanya terbuka. Seperti itu. Kemudian jenis-jenis dari marga mikrokolius, ini hidupnya berkoloni. Nah koloni-koloni ini kan tadi berada di dalam selubung ya. Kemudian selubung ini itu akan bertumpuk-tumpuk dan membentuk sebuah tikar atau dikatakan juga match dalam bahasa Inggrisnya. Nah ini adalah struktur unik yang ada pada marga mikrokolius. Di mana tikarnya ini itu tipis dan juga halus dan itu terletak rata di atas suatu substrat. Jadi biasanya menutupi sebuah permukaan dari substrat tempat mikrokolius ini tinggal. Nah hal unik juga, alga ini meluncur di atas satu sama lain. Jadi kalau kita bisa melihat gambar sebelah sini, ini alganya itu bergeraknya dengan cara meluncur satu sama lain. Kemudian dia juga bisa keluar masuk dari selubungnya, bahkan dapat meluas melebihi selubung tersebut. Jadi pergerakannya bahkan bisa di luar. Tapi dia nanti akan masuk lagi ke dalam selubung tersebut. Nah hal yang membedakan atau karakteristik khusus atau morfologi yang membedakan amnikrokolius dengan alga lain sehingga bisa dijadikan dasar klasifikasi adalah alga ini punya banyak filament lurus, silindris, dan bergerak dalam satu selubung. Nah kemudian juga nggak ada nih kalau genus-genus dari mikroalga lain yang dalam satu selubung itu filaminnya banyak. Ini cuma ditemukan pada mikroalga-mikroalga dalam genus mikrokolius. Selanjutnya habitat dari mikrokolius. Jadi mikrokolius ini kan tadi membentuk sebuah tikar sebagai struktur khususnya. Nah biasanya tikar-tikar ini atau kumpulan dari selubung mikrokolius ditemukan menutupi sebuah permukaan bentos atau bagian dasar dari perairan. Misalnya di lumpur, kemudian di tumbuhan, kemudian juga di dasar air tawar atau pesamon, jadi pesamon itu pasir dari suatu lautan. Nah alga ini juga bisa ditemuin di tanah lembab dan juga kayu yang kerendam sama cairan agar-agar dari cyanobacteria lainnya. Nah tapi alga ini itu jarang atau bahkan tidak bisa ditemukan di bebatuan basah dan juga sumber mata air. Jadi kalau misalnya kayak di gunung-gunung ada sumber mata air nah biasanya kita tidak bisa menemukan jenis alga ini gitu. Selanjutnya untuk siklus hidup dari alga ini sendiri karena kan alga ini tidak punya modifikasi sel menjadi heterogista dan juga akinetnya. Jadi siklus hidupnya ini melakukan replikasi dengan membentuk hormogonia gitu. Nah replikasi alga ini terjadi melalui fragment filament motil yang disebut juga dengan hormogonia yang dilepaskan melalui sel nekridic. Nah kemudian setelah filament ini membelah membentuk hormogonia maka hormogonia ini akan tumbuh kembali akan membentuk filament-fil filament yang baru sehingga dia akan panjang. Dan ketika membentuk filament baru maka dia akan terbentuk lagi hormogonia kembali membentuk filament baru dan seterusnya. Itulah siklus hidup dari mikrokoleus. Kemudian kalau kita lihat gambar sebelah kanan ini adalah contoh mikrokoleus sitonoplastes yang dalam bentuk hormogonia di bagian atas. Ini adalah hormogonia-nya. Kemudian ketika dia sudah tumbuh dia akan membentuk filament yang panjang dan ini adalah contoh filamentnya. Ini adalah perbandingan antara filament dan juga rambut manusia. Seperti itu. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah mengenai kemanfaatan dari mikroalga mikrokoleus SPP. Pada presentasi ini saya mengambil tiga manfaat yang mungkin bisa saya jelaskan berdasarkan dari sumber jurnal-jurnal penelitian. Di antaranya ini dapat bermanfaat sebagai makanan pelinci laut kemudian sebagai antibakteri dan juga mikrokoleus ini dapat melakukan fermentasi dan pengurangan belakangnya. Nah, kemanfaatan yang pertama sebagai makanan pelinci laut ini berdasarkan penelitian Paul dan Pennings tahun 1991 yang meneliti hubungan makan antara spesies pelinci laut Siloseilus longi cauda dan juga makanannya yaitu Sinobacterium mikrokoleus lingibaceus. Nah, dari hasil penelitian ini Paul dan Pennings menyimpulkan kalau pelinci laut ini lebih suka makan mikrokoleus daripada tujuh jenis makanan lainnya yang disediakan gitu yang diuji cobakan. Nah, bahkan berdasarkan hasil penelitian pelinci laut yang dikasih mikrokoleus ini biomasanya atau berat dari organisme itu meningkat sampai 508% dalam waktu satu minggu. Nah, sedangkan individu yang gak dikasih makan mikrokoleus jadi diuji coba dengan lima makanan lainnya ini tumbuhnya itu jauh lebih lambat bahkan ada yang kehilangan berat badan atau biomasa dari pelinci laut tersebut, seperti itu. Selanjutnya adalah sebagai antibakteri ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sirikul, Kun dan juga Sirikon tahun 2012 mengenai aktivitas antibakteri dari ekstraksi cyanobacteria menunjukkini kalau ekstrak etanol dari mikrokoleus SP ini dapat melakukan aktivitas antibakteri terhadap dua jenis antibakteri yaitu stroptopokus, enteritidis, dan juga Sirikulai. Nah, yang terakhir adalah kemanfaatan mikrokoleus dalam melakukan fermentasi dan juga pengurangan belerang. Mikrokoleus sitonoplastes terutama ini mampu melakukan fermentasi asam campuran ketika diinkubasi dalam kondisi anoksik dalam gelap. Nah, organisme ini itu mampu menghasilkan energi metabolik dengan memfermentasi substrat endogen. Jadi, ekkarbohidrat simpanan endogen ini akan diubah menjadi asetat, etanol, hormat, laktat, kado, dan juga karbon dioksida. Kemudian, mikrokoleus sitonoplastes ini juga mampu menggunakan unsur belerang sebagai akseptor elektron selama fermentasi dan menghasilkan produksi sulfide. Seperti itu. Tapi dengan hadirnya belerang ini produksi asetat ini meningkat sedangkan produksi etanol ini akan menurun. Nah, berikut adalah daftar pustaka atau sumber-sumber yang saya gunakan untuk menyusun presentasi ini. Baik, mungkin itu yang dapat saya disampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!